Aduh Aku ada dimana Tangan aku Aku ingat Waktu aku terjun ke jurang Perempuan ini yang nolong aku Perempuan ini yang bawa aku Ya ampun Tulus benar hati perempuan ini Dia rela mengobati aku Dia rela membawa aku sini Harusnya perempuan seperti inilah yang aku cari Harusnya perempuan seperti ini juga Yang cocok untuk mendampingi aku menjadi calon istri aku Sampai jumpa di video selanjutnya Hei Dinda Apa kabarmu Kini setelah sekian lama Waktu pisahkan kita Hei Dinda Masihkah disana Kau endapkan rindumu Hanya untukku Pastikan semua tetap terjaga Indah kisah yang sempat terhenti Hei Dinda Hei Dinda Kehadiranku Kini Ku bawakan Sekenggam cinta Lebih nyata Aduh 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 Aku ada dimana Tangan aku Aku ingat Waktu aku terjun ke jurang Perempuan ini yang nolong aku Perempuan ini yang bawa aku Ya ampun Tulus benar hati perempuan ini Dia rela mengobati aku Dia rela membawa aku sini Harusnya perempuan seperti inilah yang aku cari Harusnya perempuan seperti ini juga Yang cocok untuk mendampingi aku menjadi calon istri aku Maaf ya Aku tiduran Gimana keadaan kamu Ya Alhamdulillah Masih agak pusing Tapi udah mendingan Udah kayak lebih baik Syukur deh kalau kayak gitu Oh ya Kamu pasti lapar ya Terus haus juga kan Ya udah Aku sebentar lagi Mau cariin kamu makanan sama minuman Siapa tau Dengan kamu makan dan minum Kamu lebih baik lagi Ya udah Ya Allah Bukan cuman baik Bukan cuman tulus Tapi hati perempuan itu sangat mulia sekali Dia udah menolong aku Tapi dia masih sibuk Mau mencarikan aku makan sama minum Padahal kan kalau singat aku Dia cuman seorang pemunuh Seorang kuli Seseorang yang memang juga tidak layak hidupnya Ternyata benar ya Orang baik jaman sekarang masih ada Aku pikir orang baik semuanya udah hilang Karena jaman sekarang susah banget cari orang baik Tapi sekarang aku melihat dengan mata kepala aku sendiri Menyaksikan dengan hati aku sendiri Dengan perasaan aku sendiri Bahwa Bahwa kebaikan dia itu memang benar-benar nyata Tulus Seandainya dia mau menikah dengan aku Pasti aku akan jadi laki-laki yang sangat beruntung di dunia ini Bisa mempunyai makmum Yang sangat pengertian Ditambah lagi Punya hati yang sangat mulia Semoga aja dia belum punya jodoh Aku aja bukan siapa-siapanya Bukan omnya Bukan sahabatnya Bukan saudaranya Tapi dia begitu baik sama aku Apalagi kalau semisal aku suaminya Aduh Pasti kebaikan dia Seratus kali lipat Siapa yang namanya Pasti namanya cantik sekali Sesuai dengan parasnya Wajahnya aja Putih tanpa skincare Melainkan putih Menggunakan air wutu Tidak terlepas dari hijab Tidak terlepas dari mukena Tandanya dia itu orang soleha Bisa membimbing aku ke jalan yang jauh lebih baik Kok aku malah kebayang kesana sih Sedangkan penyakit aku masih belum begitu sembuh Aduh Fajar, fajar Soal sepatu Soal sepatu Soal sepatu Tuh Istirahat aja dulu Aku harus keliling kemana lagi ya Sedangkan di jalan sana juga udah selesai Ini juga disini juga gak ada yang itu Padahal aku juga berangkat udah pagi banget Biar orang kantor itu juga pada Semir sepatu Susah banget hari ini Hapes banget ya Aku minggu-minggu ini Hasil yang aku kumpulkan Hasil aku menabung untuk umroh Ternyata gak bisa Lelaki itu Pasti lebih membutuhkan Untuk biaya pengobatan Aku juga gak boleh egois Gak apa-apa ya Sabar Mungkin Beberapa tahun lagi Aku bisa mengumrohkan ibu aku Tapi kalau sekarang Maaf ya bu Masih ketunda dulu umrohnya Kasian banget ya lelaki itu Aku menemukannya tergeletang gitu aja Satupun gak ada yang menolong Syukur aja Aku langsung membawa dia ke rumah sakit Kalau enggak Pasti udah gak bernyawa Aku yakin Meskipun aku gak bisa mengumrohkan ibu aku Untuk sementara waktu Mungkin ini adalah jalan terbaik Gak apa-apa Jadi Mulai sekarang Aku harus lebih jat lagi Untuk bekerja Karena Pengobatan biaya rumah sakit itu Gak sedikit Aku juga gak tau Dia siapa Aku juga gak tau Harus minta tolong sama siapa Tapi gak apa-apa Syukur-syukur Dia masih hidup Kayak gitu aja Udah bersyukur aku Kasian banget Kalau misalkan dia meninggal Begitu aja Gak ada yang menolong Gak apa-apalah Aku simpan dulu ya Bu ya Ibu yang sabar Sole sepatu Ya ampun Sole sepatunya Bu Pak Sole sepatu Aduh Aku harus nyari informasi Kemana Atas nama si Novin Yang sudah nolongin Bos Fajar ya Apa mungkin ada Di daerah sini Apa aku cari dulu ya Orangnya Ya kemungkinan ada di sekitar sini sih Tapi mau cari di mana Aku kan juga gak tau Daerah sini Tapi coba aja deh Cari dulu Sole sepatu Sole sepatu Sampai banget ya Sole sepatu Tiba-tiba Ada apa lagi bang Sudah 9 hari Aku perhatikan Kamu lewat Kawasan Ya Namanya juga cari Maska Bu Bang Ya kenapa bang Sakit Sudah berapa hari sih Yalah bang Kan memang saya setiap arinya Lewat sini Iya Dari pagi Iya dari pagi Emang keliling Guang-uang Umpun banget Ya sama sekali Ini aja sepi Saya biasanya tuh Ada pelanggan pagi Tapi gak tau Kenapa ini Tiba-tiba sepi banget bang Aku gak mau tau Aku gak mau tau Kamu itu ada uang Apa enggak Bayar Gini deh bang Kan Saya juga Baru minggu-minggu ini Jalan disini Kasih saya waktu dulu bang Udah Enggak usah terambah Buruan uangnya Ya Emang beneran gak ada Terus Emang kasih apa dong Masa kamu gak ada Uang sama sekali Sama sekali bang Laper nih aku Aku belum makan Ya lebang Saya juga gak mau tau Saya juga lapar Bang Saya juga gak Saya juga Eh enggak Maksudnya Saya juga belum sarapan Kamu berani banget Bilang sama aku Aku ketua Emang disini Aku memiliki kawasan disini Kamu bilang Bukan urusan Urusan kamu Urusan kamu Ya maaf bang Maaf Tadi Saya salah ngomong Ya maksud saya Saya juga belum sarapan bang Nanti kalau misalkan Ada uang Nanti saya setor deh bang Jadi aku mau makan nunggu Kamu mau nyetor Mending abangnya Ke yang pedagang lain aja Satu hari itu 100 ribu Ya Buat kawasanku Kalau 9 hari seperti gini Berarti 900 ribu Bang Itu kan untuk Pedagang yang menetap bang Kalau saya kan jalan kaki Masa iya saya 100 ribu Saya biasanya cuma 20 ribu bang 20 ribu Iya kan saya jalan kaki Ya kalau pedagang disini Kan menetap banyak yang Kau pikir Ini kota Hah Kota kecil Ini kota gede Udah gak zaman Uang sebegitu itu Mau buat apa Uang sebegitu Iya tapi kan saya Sekali semir sepatu 15 ribu 20 ribu bang Jadi kalau misalkan 20 ribu Kalau 10 orang Ya kalau itu 10 orang bang Kalau misalkan cuma Dua orang satu orang 20 ribu itu Cuma buat minum Buat mabok Kan gini bang Kan biasanya Kan 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 Tadi kan 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 Bersaat ngomong dari tadi Kan kun kun Gak usah penjelasan penjelasan Mana uangnya Gak ada bang Saya kan ramainya Cuma pagi hari Kalau misalkan udah siang Pasti menurun bang Ini udah jam berapa Jam hampir jam setengah satu Udah siang Otomatis udah banyak Bang Bang Jangan bang Bang Jangan bang Bang Jangan Tiga ribu Buat beli rokok Eceran aja ini Dapat dua Dapat dua Tapi mbak gak dapet Bang Saya mohon bang Jangan bang Jangan ambil yang Tiga ribu itu Bang Kan gimana Kalau misalkan ada pelanggan Yang mau Minta kembalian Eh Siapa kan nama Nama kamu siapa Novi Novi Ya soalnya Bu Sulis yang disana bilang Ada pelanggan baru Namanya si Novi Masihin baru Tapi gak Laporan setengah Ya kan Ya kan Kita udah pertama kali Ketemu itu bang Dan saya juga Patanya abang juga Saya dikasih waktu Aku kasih tau sama kamu Biar laris tuh Sol sepatunya Kamu kan cantik Jadi Kalau siang kamu bisa Sol sepatu Jadi kalau malam Aku punya baju-baju Bagus di rumah Anak bu aku Bisa ini Ya Bisa kasih kamu Baju-baju Aku punya pelanggan Om-om Ganteng-ganteng Kayak-kayak Kalau kamu mau Enggak bang Maaf Gak bisa bang Bukan profesi saya Seperti itu Lagian saya juga Kalau pulang dari Sol sepatu Saya masih mengurus Ibu saya yang sakit Ditambah lagi Saya membantu pria Yang tiba-tiba sakit Dan harus ada di rumah sakit Tangan kanan Bisa kekuburan nih Kalau kiri Bisa rumah sakit nih Lama gak olahraga Jangan gitu bang Ya udah Saya janji Saya janji Mungkin nanti sore Saya mau menemui abang Di tempat pangkalan sana Kalau kamu bohong Berarti kamu harus Mau bekerja Sama om Ya kan Saya mau usaha dulu Bang Saya nanti seadanya kok Pastinya torkabang Meskipun gak seratus Gak apa-apa dulu ya Saya kan masih baru Di sini Ya Gak apa-apa Ingat Cepat Tapi kalau bohong Kesepakatannya Sekalian aku suruh bawa Anak-anak Baju buat kamu Dengar itu Dah Kerja Terima kasih ya bang Cantik-cantik Sol sepatu Habis kukasihkan sama sih Om Apaan bisa jadi istriku Dia Aku teriak-teriak Perku lapar Pasti Ibu Sulis Sudah Jualan Maka dulu Di warung Ibu Sulis Ini gak aktif-aktif Nomornya Sol sepatu Sol sepatu Sol sepatu Bapak Sol sepatu Saya mau Sol sepatu Oh Iya Boleh mas Alhamdulillah Bukalan sekali Mbaknya Aduh Berarti masnya ini pelanggan pertama saya Di atas aja mbak Oh jangan Gak apa-apa Soalnya kalau misalkan saya di atas Saya tuh susah Gak apa-apa nih mbak Oh ya gak apa-apa sih Dia terbiasa Jadi gini nih mbak Sepatu aku Solannya lepas Coba lihat mbak Tuh Kayaknya benangnya Sudah putus Mbak bisa Bisa gak mbak Ini tuh mudah bagi saya Mbaknya udah lama Jadi Sol sepatu kayak gini Mungkin sekitar Udah satu tahun Mas Wah Keren ya mbaknya Udah cantik Gak milih-milih pekerjaan Masih bisa aja nih Jarang loh mbak Ada Sol sepatu Itu cewek gitu Biasanya kan rata-rata cowok Ya kalau saya itu mas Ya apapun pekerjaan Pasti saya kerjakan Selagi kayak gitu tuh halal Daripada saya juga Minta-minta kan itu Gak baik Iya Bener juga sih mbak Emang mbak gak nyoba Kerja di kantoran Atau gimana gitu mbak Apa mas Di kantoran Iya Saya itu kan cuma lulusan SMA Mana mungkin Kantoran mau menerima saya Ya Siapa tau rezekinya mbak Rezeki kan gak ada yang tau Allah yang ngatur mbak Tapi kan sekarang mas Kalau di kantoran itu Minimal S1 S2 Saya gak ada Biaya juga untuk kuliah Mbak gak nyoba bisnis? Gak ada modal mas Kalau Sol sepatu kan Mini modal Jadi saya bisa lah Untuk Mengasah skill saya Iya juga sih mbak Ini mas Udah selesai Udah Iya udah selesai Selesai banget mbak Ya itu kan cuma sobek biasa mas Oh iya Ini totalnya berapa mbak? Aduh Sekilasnya aja Kalau kayak gitu Ya gak boleh gitu mbak Mbak kan kerja Harus ada biayanya lah Itu robeknya cuma sedikit Jadi kalau misalkan saya menentukan harganya Aduh Kayaknya itu terlalu mahal Udah sih kelasnya aja Widih Keren mbaknya Langsung pas Itu kan cuman sobeknya Cuman sedikit Jadi saya Sol Enak loh mbak Biasanya kalau orang lain yang ngesul Itu ada sedikit tajam-tajam di dalam Kayak kurang rapi gitu jahitnya Ya itu berarti senarnya tuh yang gak bagus Kalau saya kan memang milih yang bagus Supaya bisa nyaman gitu Saya bayarnya 5 ribu aja gak apa-apa 5 ribu? Iya Murah banget pak Iya kan itu sobeknya cuman Sampai sini aja Oh Saya bayar 20 deh Jangan mas Aduh kebanyakan sih Juga gak ada kembalian Barusan Barusan Saya dipalakin preman Di palakin? Iya sekarang tuh banyak preman mas Apalagi ada tuh rumah yang di sebelah situ Songong banget Masa saya diusir cuma numpang duduk Udah gitu orangnya jelek Gendut Ya ampun Pager putih item Iya Yang ada kayak toko di depan Iya Kalau ganteng sih gak apa-apa ya mas Nah ini udah gendut jelek Duh ya ampun Astagfirullahaladzim Jadi orangnya memang gitu mbak Saya duduk di depan Langsung diusir mbak Padahal di pinggir jalanan lho mbak Ya gak apa-apa Mungkin dia itu orangnya terlalu kaya mas Mungkin dia Ya OKB Orang kaya baru Jadi kayak gitu Jadi asal mbak Biasanya orang-orang kayak gitu Umurnya gak lama Amin Eh sayang mas Gak boleh gitu mbak Ya udah nih Ambil aja mbak Gak apa-apa 20 ribu Ini beneran saya ambil mas Iya lagian ini kan masih pagi Mbaknya pasti belum dapat pelanggan kan Iya bener mas Ya udah hitung-hitung Itu rejeki mbaknya Ya udah makasih banyak ya mas ya Kalau gitu saya pergi dulu ya mbak Iya makasih ya makasih ya mas ya Aku seri hati kalau lewat depan rumah itu mbak Oh iya Dari orangnya Iya tenang aja mas Makasih ya mbak Makasih mas Aduh Alhamdulillah ya Allah Padahal kan tarifnya itu cuma 5 ribu Tapi aku udah bayar 20 ribu Ini adalah sebuah rejeki Dan ini adalah juga rejeki lelaki itu Mungkin Allah juga melihat bagaimana kondisi lelaki itu Udah gak ada yang nolong Jadi alhasil Rejekinya lari ke aku Iya semoga aja ini cukup untuk pengobatan Cari lagi deh Lebih giat lagi Soal sepatu Alhamdulillah Untuk hari ini juga Ya meskipun sepi tapi gak apa-apa lah Istirahat aja dulu Untung aja tadi juga ada orang baik Ngasih aku Minuman Alhamdulillah Mungkin ini juga Aku akan mengumpulkan uang lebih banyak lagi Supaya lelaki itu juga cepat sembuh Aku juga kepikiran Apa dia juga gak punya keluarga ya Atau dia juga ditelantarkan Atau bagaimana aku juga Masih gak tau Nanti malam aku Mau jengukin dia Kasian Kayaknya dia gak punya keluarga juga Dia siapa ya Aku juga masih Belum banyak ngobrol sih sama dia Aku masih gak berani untuk menanyakan siapa dia Keluarganya dari mana Asalnya dari mana Karena yang aku lihat mungkin Masih belum begitu sadar Tapi yang aku lihat sih Dia orangnya baik Lumayan Ini dia Pucuk bikin Tau lampun tiba Ternyata Mbak Novi ada disini ya Iya Bu Aulia Dadakan sekali Bu Aulia kesini Enggak gak dadakan Kan emang ini waktunya Mbak Novi buat bayar cicilan ya Ini Udah masuk Mbak Novi Bentar ya Mbak Novi Ini udah masuk Amsuran yang ke-6 ya Mbak Berarti tinggal 6 kali angsuran lagi Kan 6 bu Bukannya sampai 10 angsuran Kan saya cuman pinjemnya cuman gak seberapa Ya kan kemain sempet nunggak juga kan Nah jadi Itu saya apa panjang lagi Tambahin 2 kali angsuran Soalnya Saya juga capek Mulai tadi Terus saya Monde 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 Ke sana kesini Mbak Novi Mbak Novi Mbak Novi Perjanjiannya gak kayak gitu Meskipun saya nunggak Angsuran juga gak akan ditambahin Ya kamu pikir saya gak capek Cahi kamu Yaudah lah Ini Bayar angsurnya ya Ya lagian sih Bu Aulia juga Nagi angsuran Di saat yang tidak tepat Biasanya kan Bu Aulia juga ke rumah saya Nah ini kenapa malah saya Di saat kerja Ya saya tadi cari ke rumah kamu Kamu itu gak ada Gaudah ini bayar angsurnya 110 ibu Iya bu Seharusnya ibu tuh Naginya di rumah saya Kalau disini kan juga Gimana ya Gak enak Kalau misalnya saya gak ada di rumah Yaudah tungguin saya di rumah bu Iya tapi kamu pulangnya kapan Seperti biasa sore bu Aduh udah Udah gak ngopi Ini saya nih lagi butuh juga Masih banyak yang harus ditagih sama saya mbak Aduh bu Kayaknya saya sakit perut deh Gimana kalau ngomongan saya Alasan ini Udah ya bayar Bayar sekarang ini Masih banyak tagihan saya ini mbak Aduh bu Kasih saya keringanan ya Saya gak ada uang Pelanggan juga tadi juga Cuman masih dua Ya ampun 110 ibu doang gak punya Dari tadi kajang gak sih Ini kan meniat mau nipu saya ini Saya bayar seribu deh dulu Saya ibu obi ya Gimana lagi bu Aduh obi 110 ibu Ya Ya gimana lagi Ini 10 ibu aja gak nyampe Kamu bayar setengahnya aja deh Tapi nanti aku tambahin lagi Satu kali yang suan Jangan gitu bu Gak boleh kayak gitu Iya saya nanti bayar Nanti sore ya Karena ini belum jamnya bu Hei bu tau gak Saya tuh abis nolongin orang Jadi saya harus mengumpulkan Uang yang lebih 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 Dan lebih bu Kamu tuh ya juga Ngapain kamu masih ngomongan Udah tau tau Kamu sendiri gak mampu Masih aja sok-sokan Baik Sosok-sokan nolongan Udah Novi Kamu tuh harus mengutamakan Kamu sendiain dulu Ya bukan gitu bu Masalahnya orang itu terkapar Gak ada yang nolongin Napasnya juga udah Kayak kamu gak ada Yaudah saya terpaksa Untuk bawa dia ke rumah sakit Dan saya juga gak tau Siapa dia Alhasil Saya tuh harus mengumpulkan Uang yang lebih bu Gini aja deh bu Ibu kan ini kan Orang yang bersosial Juga Seorang makhluk dari Tuhan Jadi ibu tuh harus Bisa meringankan Beban saya bu Bayangin Dua-dua-dua-dua-dua-dua Novi 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 Udah Novi Aku tuh gak mau Dengerin alasan kamu lagi ya Dia punya masalah apa ya Kok sampe Harus ditagi Renterner gitu Oh Jangan-jangan Si Novi lagi punya utang Dia lagi kesusahan Kayaknya aku harus bilang Bos Fajar dulu sih Biar Bos Fajar tau Kalo keadaannya Si Novi kayak gitu Oh Iyadah aku Abis ini Aku kabari Bos Fajar dulu Rumah sakit Baru deh Aku kasih tau Kalo keadaannya Si Novi lagi Hektik kayak gini Aku laporin Bos Fajar Iyadah kalo gitu Gak mau tau Kamu dapet uang dari mana Yang penting kamu tuh bayar Angcuan Sekarang juga Ini suatu sepuluh doang Kamu masih nunggak 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 aja Kalo semua Nasabat saya kayak kamu Aduh Dicap-cumpin Kepala saya ini Bisa kecah Novi Iya Gini aja deh Nanti saya bayar Setelah saya sampe di rumah Kan biasanya Ibu tuh nagingnya Di rumah saya Terus kalo misalkan disini Uangnya masih gak cukup Jadi kalo misalkan Ibu mau angsuran itu terbayar Nunggu saya di rumah Nanti sore Kayak gitu Bu Nanti saya bolak-balik lagi Novi Udah kan Bu Ibu lagian gak capek Jadi rentenir Maksudnya Ya kalo mau meminjamkan orang itu Ya tanpa bunga aja Bu Maksudnya kan Kita sebagai makhluk itu Saling tolong menolong Tapi kalo Ya ampun Tolong menolong Ya tolong menolong Tapi hidup itu butuh makan Novi Kalo saya gak jadi lantern nih ya Gimana caranya saya bisa makam Tapi kebanyakan hubungannya ibu Ya itu kan sudah sesuai dengan Pak Janjian Pas tujuan Kalau kamu gak setuju Ya udah gak usah pinjam sama saya Lunasin sekarang juga gitu Ya dari mana Dari jual Jual baju Ya gak bisa Bu Gak mampu kan Ya makanya kalo gak mampu tuh Kerja Gak usah ngutam Nah ya ini saya kerja Kan ibu sendiri yang Nawarin saya Apaan Ya ampun ini Kamu lagi santai-santai Duduk-duduk Usaha gitu Novi Usaha Sirahat Bu Minum Tau lagian ibu sendirian dulu Nawarin saya untuk disuruh pinjam Pertama nih Ibu bilangnya gak ada bunga Yaudah saya tergiur Terus di kemudian hari Ibu bilangnya 5% Sekarang 10% Ya kamu pikir aku jalan Nyampain kamu itu gak butuh tenaga Ya tapi sidanya tuh bilang di awal Bu Kalo ada bunga Aduh udah ngapi-ngapi Pokoknya saya gak mau tau Nanti selalu kamu harus bayar Ingat ya Aku tambahin bunganya 5% Bunga bisa Aku bukti apa Ya Allah Aku bingung harus gimana lagi Mana juga Bang Zuber juga udah nagi aku untuk Bayar setoran Lah ini belanggan cuma dapet 2 Mana lagi juga aku harus ngumpulin biaya Untuk pembayaran rumah sakit Mas mana aku minta uang Minta duit Ini dari tadi tuh Oh banyak yang gak bayar Aku minta duitnya dong Aku mau Uang kami Sama teman-teman Eh jangan pun minum 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 aja Bodohi pada buat beli ini Mending beli yang lain Siap hari Pagi Kamu cuma tidur yang gak ngeceh mulutnya Capek aku Sebetulnya nikah sama kamu itu Itu karena keberuntungan kamu dapetin aku Kamu yang beruntung Kamu yang beruntung bukannya aku Aku mah apes dapet kamu Kamu mau sama aku Kerjanya setiap hari Aku hanya mencari-cari Sebetul minuman Tau gitu dulu aku tuh gak nikah sama kamu Tau gitu dulu aku tuh gak nikah sama kamu Ya udah Tau banget Mana banyak nasabah yang nunggak lagi Ini lagi nih Si Novi Oh ya Dia kurang ajar ya Tadi ya pagi aku minta kepala Dia gak mau ngasih uang jadi Oh ya maaf aku lupa kalau ayam bebekku kamu harus bisa mendapatkan wanginya soalnya tadi dia ngeles banget sama aku aku mabok-mabok begini masih sadar ya ya mabok sadar kalau dia nggak ngasih uang sama aku kurang pintar eh udah sama aku dia tuh biasanya selalu lancar ya paling nunggak 12 kali tapi tadi itu nunggak mungkin uangnya sudah tanpa latihan cuma kamu ngasih ke cewek lain jujur aja aku aja eh aku tuh sekalipun begini-begini nggak pernah main wanita lain cuma busulis itu ngejar-ngejar lebih baik aku Iya lebih baik aku gait si Novi tuh itu tukang sepatu Iya soalnya lebih cantik dia nggak punya duit mending lah sama aku aku banyak duitnya tapi yang day tadi aku bahas itu tentang si Novi ngasih ringgak ke kita gitu kamu juga Eh itu Eh Novi Eh 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 Sini 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 buruan sini 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 iya bang ya sabar bang ya sana kamu sayang masa aku deket sama si Novi jadi gimana uangnya sudah ada ataukah belum di rumah tapi setelah saya pikir-pikir lagi saya itu butuh duitnya sekarang saat ini juga gitu Pak Pak kan selesai perjanjian aja nanti pas sore kapan aduh ini Bang Zuber lagi kan saya juga udah bilang bilang apa nanti kan sekarang udah jam berapa ya kan sekarang sekarang masih jam tiga eh berusin istriku dulu ini istriku kamu punya utang sama istriku ya saya tahu kalau Bu Aulia ini adalah istrinya Pak Zuber kamu jangan permainin kita ya kamu mempermainkan kita nggak gitu Bang kan emang kenyataannya kan juga nih udah nggak bayar stok hari ini masih punya utang usah pasang muka lugu kamu itu ya kamu pikir dengan muka-muka lugu kamu yang so polos kayak gitu aku bisa kasihan kita bisa kasihan sama kamu enggak aku nggak akan ngasih kesempatan lagi buat kamu mau nggak mau kamu harus bayar cicilan kamu tuh sekarang ya tapi kan Bu kan sesuai perjanjian yang tadi nanti sore kalau sekarang kan masih ada 25 ribu eh kamu ngeliat kesana keskemari lihat apaan kamu pikir bakal ada yang kasihan sama kamu kamu pikir jam tiga itu bukan sore hei ha bukan 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 niat ya mau nipu kita ya berani-beraninya ya kamu belum tahu siapa Aulia siapa Zuber ha nggak tahu siapa kita bayar ya bukan kan bukan waktunya saya pulang kerja saya jam tiga tuh karena masih banyak yang pulang kantor saya otomatis tuh masih menjajahkan yang lain masih cari pelanggan sudah terlalu sering orang miskin itu bilang begitu lah emang kenyataannya Bang kan kalau orang kantoran itu jam 4 pulang jadi saya tuh harus jam 4 itu belum boleh pulang aku sampai kehabisan kata-kata males lu lu bayar hutangnya stop berapa sih hutangnya si Novi 2 juta 2 juta 2 juta bukan bukan 2 juta 1,5 bu ih diem kamu itu udah telat jadi nih bunganya meningkat lagi gitu ini saya bayar hutang plus bunganya apa bu bu saya nggak mau hutang sama ibu biar saya aja udah nggak apa-apa ini asli tapi kan ya dilihatnya gimana asli kan uang beneran kan bukan mainan kamu siapanya saya mau-maunya aja kamu ditipus kamu nggak perlu apa kamu ya apa cewek sama cewek baik ini sudah kamu nggak perlu tahu siapa saya yang penting urusan Novi mengenai hutang itu sudah selesai kamu bisa pergi dari sini ibu tapi dia juga belum bayar ini yang sudah masuk sini bu kan saya cuma hanya 1 juta 200 kalau misalkan nanti uangnya kurang kalian bisa telepon saya bu bu telepon saya nggak kenal sama bu saya aja nggak punya tiba-tiba dateng mau telepon lewat mana mau nipu juga kamu eh ibu Aulia kan sekarang saya sudah lunas ya udah tunggu apa lagi eh lunas 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 apanya kamu tuh belum bayar pajak sejak kapan pajak bisa bayar ke perorangan saya laporkan nggak bu Risma siapkan kuasa hukum siapkan pengacara siapkan semuanya atas orang ini eh eh tunggu sebentar tunggu sebentar ini apa-apaan kamu yang mana juga ini saya yang ditolong oleh Novi oh saya orang yang berada di rumah sakit dan sekarang saya akan menolong Novi infus kamu mana? infus aku udah aku bukan eh kamu sudah sembuh eh lumayan berkan pertolongan dari kamu apa kita pergi aja ya mana nih ya udah kalian berdua masih untung asisten saya masih mau membayarkan semuanya saya bisa saja makan bimbi bali eh tapi punya utang tapi itu kan utang? itu kan utang? 1.100.000 tapi itu sama bunganya pak dia cuma utang 300.000 iya oh 300.000 nggak ada yang namanya punya utang itu bunga eh tapi kan memang sudah prosedurnya seperti nggak mau saya teleponkan pengacara saya sudah lunas semuanya iya masih kurang? iya udah 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 kalian tambah banyak ngomong tambah nggak dapat uang udah saya bagi dulu mas iya udah ayo aduh saya jadi nggak enak kan saya yang mau nggak bisa kak justru saya berterima kasih sama kamu karena berkat kamu lah saya bisa sehat tanpa pertolongan kamu mungkin nafas saya sudah nggak ada iya tapi itu memang kewajiban sebagai manusia untuk saling tolong menolong eh ini aku kembalikan aja ya ini terlalu banyak biaya rumah sakit juga nggak sampai segini kok nggak apa-apa pengen aja oh ya Risma tolong kamu putar balikan mobil oh iya pak kita siap-siap ke mall ya tolong kamu pilihkan baju juga yang bagus buat Bu Novi baik pak saya ke mobil dulu pak jadi kedatangan saya kesini bukan cuma mau melunaskan hutang kamu tapi kedatangan saya kesini adalah juga untuk meminang kamu aduh bapak ini nacho bapak kan nggak kenal saya siu juga dari keluarga yang tidak mampu dan ibu saya juga sakit-sakitan dan saya serba banyak ukuran saya nggak cocok sama bapak ekonomi kita memang nggak cocok keadaan kita memang timbang sebelah cuma karakter kamu sangat cocok dalam hati kamu kamu baik kamu bertanggung jawab nggak apa-apa saya ikhlas kok nolong bapak saya juga ikhlas saya jauh lebih ikhlas saya jauh lebih ikhlas dan jauh lebih damai ketika saya memiliki pasangan hidup seperti kamu ya saya tahu sudah tidak ada yang bisa diungkapkan melalui kata-kata lagi melainkan dengan cek kabut selama saya jadi manusia saya jarang menemukan kerempuan yang baik tulus lembut tegar tuan seperti kamu itu udah kebiasaan saya kok pekerja keras karena dari dulu emang saya sual sepatu Tarsan memang tidak diciptakan atau tidak dilahirkan di tengah kota begitupun juga dengan orang mandiri pekerja keras seperti kamu tidak akan diciptakan dengan lingkungan yang sangat manja pasti akan diciptakan dengan lingkungan yang keras pula sama dengan Kopassus tidak ada latihan Kopassus itu yang berada di tengah taman seperti ini tapi latihan Kopassus berada di tengah hutang saya tidak mengerti Kopassus saya cuma sul sepatu bukan Kopassus kamu mempunyai sifat jiwa yang seperti Kopassus komandan pasukan khusus saya tidak mengerti nanti saya bikin mengerti yaudah kita ke mall beli baju di mobilnya di sifat saya tidak mengerti berada di Tjok jika saya menerima cukup saya tidak mengerti jika saya menerima saya tidak menerima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton